Intro Bulannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam Bulan yang kata Habibana Ali Hafshi Marhaban birrobi' Gita kan ya? Kata beliau Robi' akbal alaina marhaban birrobi' Robi'una dhikruh manjahu ladallah wasi' Robi' akbal alaina Robi'ul awal datang lagi nih sama kita nih Alhamdulillah Apalagi kita nih sekarang Robi'ul awal yang kali ini Alhamdulillahnya mesti lebih kenceng dah Daripada tahun lalu Karena dua tahun lalu Kita terhalang dengan pandemi Mau merayakan maulid Nabi Muhammad alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Agak terhalang Tidak semudah Seperti sekarang Alhamdulillah nih Kayaknya pandeminya udah pulang kembali Ketempat dia berasal Kita dadahin mudah-mudahan Gak balik-balik lagi Dia ataupun keluarganya Dia ataupun temen-temennya Mudah-mudahan Dah kembali aja Dan gak usah pakai acara Reunion segala ya Balik dah beneran insyaallah Jadi tahun ini kita mesti ucap hamdallahnya lebih kenceng lagi nih Masuk bulan Robi'ul awal Alhamdulillah 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 Dua tahun Kita terhalang untuk bisa Merayakan bergembira Berkumpul bersama Dalam rangka Merayakan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bulan ini Kita diizinkan kembali Oleh Allah SWT Untuk dapat menghadiri Maulid-maulid ini Alhamdulillah Teman-teman saya sekalian Saya ingat banget tuh Tahun lalu Kita hadir di Al-Hawi ya Kemudian Belum sempat ada Ceramah Udah dibubarin Gitu kan ya Tahun lalu Gak apa-apa Jadi catatan sejarah aja Jadi kenangan aja Gitu kan Padahal udah bodoh kangen 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 dengerin saya katanya Saya hadir juga waktu itu Saya juga kangen Kangen untuk bisa Kangen-kangenan Kangen untuk bisa Cerita-cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Gitu kan Karena Rasanya Kangen-kangenan Bareng-bareng tuh beda Daripada Kangen-kangen Sendirian Gitu ya Enak gitu Kalau lagi Bareng-barengan Rasanya kayak Dateng rombongan Biasanya orang Sampai bulan Sampai Bulan Rabiul Awal Itu tadi Dikruman jahuh Latallahu Wasi' Di bulan Rabiul Awal ini Bulan kita Mengingat Bulan kita Mengenang-ngenang Bulan kita mengenang Seseorang Jahuh Sekalian Allah Semacam Menghususkan Bulan Rabiul Awal ini Jadi bulannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Orang Kalau misalnya nih Misalnya nih Saya pernah denger-denger juga Gini nih Nggak usah rayakan Maulid Nabi Gitu Ada yang ngomong gitu Saya pernah denger Dia bilang Karena Nabi Muhammad Kan lahir Nggak langsung jadi Nabi Katanya gitu Nabi Muhammad Itu kan lahir kan Wawajadaka Dolan Fahadak Dia bilang Allah kan bilang Kami mendapati Wahai Nabi Muhammad Dolan Berada dalam Kesesatan Atau nggak tahu jalan Fahadak Kemudian Kami memberimu jalan Artinya Nabi Muhammad kan lahir Nggak langsung jadi Nabi Nggak langsung ngerti Gitu Nggak langsung tahu Urusannya Gitu kan Baru kemudian Allah memberikan Kepadanya hidayah Jadi nggak usah Merayakan Maulid Nabi Muhammad Alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Atau nggak usah Merayakan Hari kelahiran Nabi Muhammad Alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Oh gitu Baik Kalau gitu Oke Kamu nggak mau Merayakan Hari maulid Nabi Muhammad Karena menurut kamu Nabi Muhammad lahir Itu kan nggak langsung Dapat hidayah Jadi ngapain gitu Kita rayakan Kelahirannya Oh kamu maunya Rayain Apa dong Kalau kaitannya Nabi Muhammad Kamu maunya Ngerayain apanya Ya kalau mau dirayakan Ya kalau mau dirayakan Terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Oke boleh Rayain aja Biktahnya Nabi Muhammad Terutusnya Nabi Muhammad Menjadi seorang Nabi Kapan? Robiul Awal Awal Nah lo Gimana itu Coba Atau Ada lagi yang bilang gini Kita kalau Merayain Nabi Itu merayakan Kesuksesannya aja Karena kan Nabi Jadi Nabi juga Islamnya nggak langsung Mujaya Rayain tuh Jangan rayain Masa-masa susahnya Nabi Muhammad Awal-awal Islam Oh kalau gitu Masa kejayaannya aja Kapan tuh? Hijrah Oke boleh Mari kita rayakan Hijrah Nabi Muhammad Alisai wa sallam Kapan bulannya? Robiul Awal Pokoknya kamu Kalau mau merayakan Sesuatu dari Nabi Muhammad Nggak jauh-jauh dah Bulannya tetap juga Mentok-mentok Kenanya Robiul Awal juga Emang bulan Robiul Awal Zikruh Man Jahuh Ladallah Wasik Bulan Robiul Awal adalah Bulan kita Mengenang Seseorang Yang pangkatnya Di sisi Allah Itu Sangat tinggi Sangat luhur Atau kalau ada orang Ngomong gini Saya emang daripada Merayakan Hari lahirnya Nabi Atau hari Biktanya Nabi Saya lebih suka Bikin haul aja deh Bikin haul Memperingati Kewafatan Nabi Muhammad Sallallahu Boleh Boleh aja juga Kapan tuh? Robiul Awal Ayo loh Mau bikin haul kek Mau bikin maulid kek Mau merayakan Kejayaan Islam Mau memperingati Bi'tah Nabi Muhammad Terutusnya Nabi Muhammad Sebagai utusan Tetap aja Kenanya pada bulan Robiul Awal Emang Allah tuh Kayaknya Emang udah jadiin gitu Robiul awal Bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Bulannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi wa Ala Alihi Wasallam Yang kita Rayakan Kita peringati Kita berbahagia Atas kelahiran beliau Sallallahu Aleyhi wa sallam Atas keberadaan beliau Di antara kita Atas terutusnya beliau Kepada Umat ini teman-teman Sagi sekalian Adek-adek semuanya Sayyid Muhammad bin Alwi Bin Abbas Al-Maliki bilang Katanya beliau Saya aneh Ama orang Yang suka Ngebidah Bidahin Maulid Nabi Muhammad Itu yang mengatakan Perayaan Maulid Bidah Katanya beliau Katanya beliau Itu tuh kayak Melarang orang Berbahagia Dengan kelahirannya Nabi Muhammad Berbahagia Atas kelahiran Seseorang Itu kan hak Segala bangsa Betul gak Kok dilarang-larang Gitu Nih ya Misalnya nih adek-adek nih ya Lahir keponakannya Eh kamu seneng banget Ada yang ngebidahin Eh gak boleh loh Kamu loh seneng Lahiran ponakan kamu Gak boleh loh Kamu seneng Lah kenapa emang Ada masalah apa Sama hidup kamu Orang saya seneng Kok deh kelahiran ponakan saya Kenapa kamu ngelarang Kamu nih Pulang-pulang ke rumah Dikabarin Kalau adek kamu udah lahir Ini buat adek-adek nih ya Kamu kemudian Dek dapet kabar Ibu kamu udah ngelahirin lagi Kamu punya adek lagi Kamu seneng banget Hore emang udah ngelahirin Gitu kan Ya sekarang saya dapet adek baru Walaupun kamu udah umur 15 tahun Adek kamu baru lahir Kayak ada-ada sebel gitu Padahal Ya tapi kamu seneng banget kan Ya Allah udah lama Gak kedengeran suara tangis bayi Sekarang ada lagi nih Kedengeran suara tangis bayi Bikin rame rumah Gitu kan ya Kamu seneng Bener Teman-teman disini sekalian Eh ada nih orang-orang Yang kemudian bilang Ngapain sih kamu adek Kamu lahir kamu seneng Kayak begitu Lah dia hasut Nah dia kan aneh nih Kenapa kamu hasut Saya yang girang Kenapa kamu Gak seneng gitu kan Teman-teman disini sekalian Bukankah rasa seneng Itu adalah hak segala bangsa Bahkan budak aja Kalau dia seneng Emang kenapa Kan begitu ya Teman-teman suriku sekalian Yang saya muliakan Jadi aneh Kalau ada orang yang Gak demen Kita seneng Kita seneng Hari maulidnya Nabi Muhammad S.A.W. Kita seneng Sama hari kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Lah emak-emak itu loh Anaknya lahir Padahal gak jelas Apakah anaknya Bakal bawa keberuntungan Atau bakalan bawa musibah Buat orang tuanya Bakal jadi beban Buat keluarga Segitu aja saat Anaknya lahir Kenung Bener Masa kita nih Umat Yang udah pasti-pasti Lahirnya Nabi Muhammad Membawa jalan Islam Lahirnya Nabi Muhammad Adalah Kelahiran Hidayah Lahirnya Nabi Muhammad Adalah Lahirnya Cahaya Lahirnya Nabi Muhammad Adalah Lahirnya Jalan Menuju Allah Lahirnya Nabi Muhammad Adalah Lahirnya Jalan Surga Kita Teman-teman Saya sekalian Masa kita gak seneng Amal lahirnya Nabi Muhammad S.A.W. Alam Semesta aja Penuh Sukacita Dengan hari Kelahirannya Nabi Muhammad Gak denger tuh Fahdaz Al-Arshu Taraban Waistibshara Wazdad Al-Kurisi Haybatan Wawakara Wamtalat Semaawat Anwaran Wadjjati Al-Malaiqat Tahliilan Watemjida Waistifara Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu Akbar Manallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu Akbar Fahdaz Zal'arsh Arshu Arshu Allah Subhanahu Wata'ala Berguncang Adik-adik Saya sekalian Kapan itu Dari mulai Maghrib Waktu Mekah Malam 12 Rabiul Awal Arshu Allah Subhanahu Wata'ala Berguncang Dengan Dahsyatnya Wazdadal Kurusi Yuhai Babatan Wa Waqara Kurusi Singgasana Allah Subhanahu Wata'ala Semakin Bertambah Terang-benderangnya Semakin Bertambah Karisma Keagungannya Langit Langit Madinah Madinah Dia bilang Hari itu Orang Madinah Banyak Ada Yahudi Teman-teman Di Madinah Banyak Orang Yahudi Waktu Keberadaannya Nabi Muhammad Alayhi Sallam Jamannya Nabi Muhammad Di Madinah Banyak Orang Yahudi Kalau Di Mekah Itu Banyakan Penyembah Berhala Jadi Orang Kafir Mekah Kalau Mekah Tapi Kalau Madinah Banyak Orang Yahudi Yang Baca-baca Kitab-kitab Terdahulu Orang Yahudi Adek-adek Mereka Banyak Baca Tentang Ciri-cirinya Kelahirannya Nabi Muhammad Ciri-cirinya Waktu Lahirnya Nabi Muhammad Mereka Sudah Pelajari Nah Malam hari Itu Katanya Si sahabat Ini Saya Dengar Ada Seorang Pendeta Yahudi Teriak Teriak Ya Yuhannas Ya Yuhannas Tolak Najmu Ahmad Ya Yuhannas Tolak Najmu Ahmad Eh Orang Orang Pengumuman Eh Orang Orang Pengumuman Lihat Ini Lihat Ini Bada Keluargi Lihat Ini Ada Apa Tolak Najmu Ahmad Bintang Ahmad Sudah Terbit Nabi Itu Telah Lahir Malam Hari Ini Nabi Itu Lahir Malam Hari Ini Itu Bintangnya Nabi Muhammad Ada Orang Yahudi Berdiri Wah Bintang Lahir Lahir Orangnya Mereka Tidak Tau Sebagian Tau Lahirnya Dimana Tapi Kebanyakan Tidak Tau Lahirnya Dimana Lahirnya Di Sebuah Rumah Malam Hari Itu Sudah Besar Perutnya Tapi Tidak Ngerasain Sakit Sama Sekali Sampai Jelang Jelang Waktu Subuh Falem Mashtad Talak Bidni Rabbil Khalak Wadat Al-Habib Sallallahu Aleyhi Wasallam Sajidan Shakiran Hamidan Kaanahul Begru Fi Tamami Teman-teman Zaih Yuskalian Malam Hari Itu Allah Subhanahu Wata'ala Merobohkan Tiang-tiang Yang ada Di kerajaan Kerajaan Romawi Dan Allah Subhanahu Wata'ala Memadamkan Api Sesembahan Kaum Persi Yang Tidak Pernah Padam 500 Tahun Lamanya Itu api Mereka Punya Di rumah-rumah Mereka Ataupun Di tempat-tempat Tertentu Ada api Sesembahannya Orang Persi Orang Iran Sekarangnya Di Persi Itu Itu Tidak Pernah Padam 500 Tahun Tidak Pernah Padam Tiap Pagi Mereka Bangun Tidur Nyembah Api Sebagai Tuhannya Mereka Kirain Tuhannya Karena Tidak Pernah Padam Apinya Sebenarnya Pas pagi Hari Itu Yang hari Kelahirannya Nabi Muhammad Mereka Bangun Tidur Mau Nyembah Api Lah Mana Dia Apinya Apinya Padam Berhala Berhala Kaum Yunani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dijadikan Berhalanya Pada Nungging Berhalanya Pada Pada Telungkup Pada Jatuhan Seikus Kalian Adek-adek Semuanya Yang saya Muliakan Sungai Yang Waktu itu Kering Langsung Mengalir Airnya Bunga-bunga Yang Belum Waktunya Bermekaran Pagi Hari Tersebut Malam Hari Itu Jelang-jelang Lahirnya Nabi Muhammad Barengan Sama Saat Nabi Muhammad Keluar Ke atas Muka Bumi Bunga-bunga Itu Langsung Bermekaran Saat Itu Juga Padahal Belum Waktunya Buat Mekar Saudariku Sekalian Adek-adek Semuanya Yang saya Muliakan Di sebuah Rumah Ada Perempuan Dukun Beranak Namanya Syafa Dia Bilang Kepada Seorang Ibu Yang Sudah Sembilan Bulan Dan Sejak Dari Awal Kehamilannya Nggak Pernah Merasakan Sakit Yang Biasanya Dirasakan Ibu-ibu Hamil Ngidam Pusing Mual Pengen Makan Rujak Pengen Beli tas Baru Pengen Ditransfer Ada Banyakan Itu Bukan Ngidam Memang Dasar Teman Teman Tengah Sekalian Nah Itu Dia Sama Sekali Tidak Merasakan Yang Biasanya Dirasakan Perempuan Perempuan Saat Hamil Bahkan Yang Biasa Biasanya Kadang Sakit Perut Dia Malah Tidak Sakit Perut Sejak Hamil Yang Biasanya Masuk Angin Kan Perempuan Bawaan Ya Kalau Hagi Hamil Masuk Angin Mulu Ini Malah Yang Biasanya Masuk Angin Begitu Hamil Malah Tidak Masuk Angin Tidak Pernah Sakit Perut Tidak Sakit Kepala Tidak Sehat Benar Benar Dia Bahkan Tidak Tidak Kalau Dirinya Hamil Andai Tidak Karena Terhalangnya Datang Bulan Biasanya Tiap Bulan Datang Mens Ini Kok Tidak Datang Mens Tapi Selain Daripada Itu Rasa Sakit Perut Apa Segala Macem Tidak Pernah Dirasakan Malam Hari itu Sudah Sembilan Bulan Lebih Ya Ada Bidannya Nih Mau Ngelahirin Nih Sakit Enggak Sakit Perut Ya Mesti Enggak Sakitnya Perberapa Menit Enggak Sakit Waduh Tapi Ini Sudah Waktunya Sudah Mulai Turun Ayo Aminah Kalau Gitu Mulai Ngeden Aminah Mulai Ngeden Waduh Teman Tau Sekalian Mulai Aminah Kemudian Ngeden Dan Sesaat Jelang Fajar Yang Aminah Dan Syafa Enggak Lihat Itu Kelahiran Mereka Mereka Kirain Cuman Mereka Berdua Aja Disitu Padahal Ada Beberapa Perempuan Perempuan Lain Yang Ikut Serta Menyaksikan Kelahiran Bayi Mulia Itu Ada Dua Perempuan Teman Teman Sekalian Yang Ikut Serta Ada Disitu Kala Itu Siapa Itu Yang Satu Sayyidah Asyih Yang Satu Sayyidah Mariam Sayyidah Sayyidah Maryam Sayyidah Asya Kan Sama 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 Ikut Serta Nungguin Waduh Udah Mulahir Nih Udah Mulahir Tapi Kan Tidak Bisa Dilihat Mata Teman Teman Hanya Mata Batin Yang Bisa Lihat Dan Sayyidah Aminah Tidak Menyaksikan Itu Seikut Sekalian Apalagi Syafa Bidannya Dukun Beranak Nih Tidak Bisa Lihat Tapi Yang Bisa Dilihat Sama Sayyidah Syafa Dan Aminah Kayaknya Kamu udah Mau Melahir Kan Tapi Kok Tumben Nggak Ada Air Ketuban Yang Keluar Duluan Nggak Ada Darah Darah Juga Yang Keluar Duluan Ini Biasanya Disebut Darah Tolok Darah Mau Ngelahir Tanda Mau Ngelahir Nih Nggak Ada Nggak Ada Bapan Yang Kotor Kotor Barengan Sama Kelahiran Tapi Ini Udah Kelihatan Anak Nih Ayo Aminah Tiba-tiba Aja Kemudian Anaknya Lahir Dalam Keadaan Sujud Posisinya Wah Diambil Sama Syafa Anak Tersebut Fai Dan Bi Harafi Antor Fahu Ila Sama Tangannya Menunjuk Ke Arah Langit Siapa Bayiku Sudah Lahir Sudah Aminah Wah Posisinya Sujud Aminah Alangkah Indahnya Anak Ini Syafa Kayak Bingung Gitu Biasanya Kalau Anak Lahirin Gimana Putusin Tali Pusar Tapi Ini Ternyata Tali Pusarnya Sudah Terputus Bahkan Sudah Kering Sempurna Laki Atau Perempuan Fah Kata Aminah Dilihat Sama Syafa Wah Aminah Bayimu Sudah Berhitan Laki Laki Dan Sudah Berhitan Sudah Sunatan Ya ampun Kapan Pestanya Sudah Sunatan Masya Allah Seperti Apa Wajahnya Syafa Sambilan Syafa Bawain Kedekat Aminah Masya Allah Aminah Sudah Ada Celak Mata Di Kedua Matanya Yang Indah Anak Bayi Biasanya Rada Lama Melek Matanya Ini Begitu Lahir Nggak ada Darah Nggak ada Air Kotor Nggak ada Ketuban Segala Macem Yang kotor Kotor Teman Abis Gitu Matanya Sudah Terbuka Dan Di Bawah Matanya Sudah Ada Celak Mata Yang Menempel Sempurna Wah Ajaib Kelahiran Anak Mu'amina Syafa Bilang Saat Itu Saya Tahu Anak Yang Ada Dalam Genggaman Saya Ini Di Tangan Saya Ini Bukanlah Manusia Biasa Ia Adalah Seorang Yang Spesial Bukan 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 Spesial Ia Adalah Manusia Yang Sempurna Saat Itu Saya Tahu Anak Dalam Tangan Saya Ini Anak Yang Berada Dalam Pelukan Saya Ini Kata Syafa Pastilah Calon Nabi Yang Kelak Akan Diutuskan Fakuntu Min Awalin Nasi Islam Saat Itu Juga Saya Sudah Bersiap Siap Untuk Beriman Kepadanya Ketika Ia Menyatakan Dirinya Menjadi Seorang Nabi Suatu Hari Nanti Saya Akan Simpan Rapat Rapat Cerita Ini Tidak Akan Saya Sampaikan Kepada Siapapun Saya Khawatir Dengan Keselamatan Anak Ini Akan Tetapi Suatu Hari Nanti Jika Ia Menyatakan Dirinya Sebagai Seorang Rasul Aku Pasti Akan Menjadi Yang Pertama Kali Beriman Kepadanya Makanya Kenapa Abdurrahman bin Auf Adalah Salah Satu Dari Orang Orang Pertama Yang Masuk Kedalam Agama Islam Tidak Sampai Sepuluh Orang Salah Satunya Abdurrahman Bin Auf Sebab Abdurrahman Bin Auf Adalah Anak Dari Syafa Bidan Yang Membantu Kelahiran Aminah Saat Melahirkan Bayi Muhammad Sallallahu Aleyh Wa Ala Alihi Was Sallam Kemudian Tampaklah Cahaya Memanjang 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 Dari Arah Bayi Sebelah Kanannya Hatta Nadortu Ila Ba'di Kusurir Rum Katanya Syafa Waktu cerita Sesudah Sesudah Be'tah Nabi Muhammad Sudah Nabi Muhammad Nyatain dirinya Sebagai Seorang Rasul Dan Abdurrahman Kemudian Masuk Dalam Agama Islam Syafa Syafa Cerita Nih Kepada Abdurrahman Kepada Teman-temannya Abdurrahman Pada orang-orang Yang kemudian Beriman Katanya Syafa Abis Gitu Saya Lihat Cahaya Terang Di samping Kanannya Bayi Sampai Di ujung Saya Lihat Ada Kerajaan Romawi Kemudian Cahaya Terang Di samping Kiri Bayi Tersebut Sampai Di ujung Saya Lihat Kerajaan Persi Cahaya Sangat Terang Sekali Dari Sanalah Syafa Tau Bahwa Anak Yang Sekarang Ada Dalam Rengkuhannya Dalam Pelukannya Dalam Buayannya Saat itu Adalah Seorang Calon Nabi Yang Akan Diutuskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nantinya Masya Allah Tuh Teman-teman Kalau Kamu Lihat Kelahirannya Terus Ada Orang-orang Gitu Yang Melarang Kamu Buat Mengingat-ingat Kelahirannya Nabi Muhammad Kita Bisa Bilang Ada Masalah Apa Dalam Hidup Lo Segitu Beratnya Masalah Hidup Lo Ampe Kita Senang Dengan Kelahirannya Nabi Paling Mulia Ini Yang Kelahirannya Memang Begitu Spesial Kamu Kemudian Tidak Senang Kita Bersenang Senang Dengan Hari Kelahirannya Nabi Muhammad Seberapa Besarnya Masalah Hidup Dia Teman-teman Sekalian Yang saya Muliakan Adek-adek Semuanya Maka Sepantasnya Sebagai Seorang Mu'min Sebagai Seorang Muslim Sebagai Seorang Mu'mina Sebagai Seorang Mu'mina Untuk Berbahagia Dengan Hari Kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sebagaimana Berbahagianya Alam Semesta Dengan Kelahirannya Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alih Waala Alih Wassalam Selam 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 Sekalian Dede Semuanya Ini Kalau Hitungan Bulan Waktu itu Bulannya Bulan April Makanya Saya yang Lahir di Bulan April Ada Girang Ini Adek-adek Yang lahirnya April Kita Tos Nabi Itu Bulan April Robiul Awun Ini Ada Sesuatu Yang menarik Saya Sampaikan Sama Adek-adek Saya Punya Guru Kalau Saya Ditanya Ustazah Seneng Belajar Sejarah Nabi Sangat Satu Dari yang Bikin Saya Seneng Belajar Sejarah Nabi Kita Bacain Fatehah Sudah Meninggal Dunia Beliau Bernama Ustaz Abdullah Maulah Kailah Dari Malang Saat Saya Belajar Sejarah Nabi Di Darulung Medakwah Bangil Pasuruan Bismillah 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 Pernah Mengajar Kepada Kami Enak Yang Duduk Di Kelas Itu Pelajaran sejarah Nabi Saya ingat Umur saya waktu itu mungkin 14 tahun 13-14 tahun Saya dengernya tuh bengong-bengong gitu Saya dengernya tuh kayak yang Ya ampun Saya harus cinta nih sama manusia satu ini Saya gak boleh nih jauh-jauh dari dia nih Teman-teman saya sekali ya Saya ingat Ustaz Abdullah Maulah Khaila waktu itu Kasih keterangan kayak gini nih Kalian tau gak Kenapa Nabi Muhammad Lahirnya hari Senin Bukan hari Mulia Sebelum kelahirannya Nabi Muhammad Hari itu tuh bukan hari Mulia Nabi Muhammad kenapa dah lahirnya Tanggal 12 Kayak bukan angka-angka bagus gitu Bukan angka cantik Kenapa Nabi Muhammad lahirnya Bulan Rabiul Awal Bukan bulan-bulan Mulia Nih adik-adik Bulan Mulia Dari sejak zamannya Nabi Adam Sampai zaman sekarang Ada 4 bulan Kata Allah dalam Al-Quran Allah SWT ini menjadikan ada 12 bulan dalam 1 tahun Di antara 12 bulan itu Ada 4 bulan yang Mulia Sejak Allah SWT menciptakan Langit dan Bumi Dari zaman Nabi Adam itu 4 bulan itu bulan Mulia Sampai zaman Nabi Muhammad Apa aja itu? Dul-Qadah Dul-Hijjah Muharram Sama Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nggak ada tuh Nggak deket-deket tuh Sama 4 bulan Mulia itu Nabi lahirnya bukan Bulan Dul-Qadah Dul-Hijjah Muharram Bukan juga bulan Rojjah Atau gitu Bulan Mulia Dalam Islam Bulan Mulia Di jamannya Nabi Muhammad Bulan Mulia Untuk umat Nabi Muhammad Bulannya namanya Bulan Ramadan Adik-adik disini sekalian Nabi Muhammad Nggak lahir di bulan Ramadan Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad Lahirnya tanggal 12 Kayak bukan angka cantik gitu kan Angka cantik tuh kayak Satu Sebab aku adalah Makhluk satu-satunya Yang paling mulia Di atas muka bumi ini Bisa Kan begitu ya? Nggak Nabi nggak lahir tanggal 1 Atau misalnya gitu Tanggal 2 Aku Dengannya Adalah 2 Yang menjadi 1 Iya Karang-karang aja Nggak Tapi kayak gitu ya Kan ada yang tanggal-tanggal keramat tuh Misalnya kayak Tanggal atau angka keramat Tanggal berapa coba? 7 Begitu kan ya? Apa lagi? 9 Oke lah Wali Songo gitu kan 9 gitu ya Atau misalnya gitu 11 Iya kan ya? Angka keramat gitu Kayaknya 11 gitu kan Teman-teman seikuti sekalian Nabi tuh nggak gitu Nggak 1 Nggak 3 Nggak 7 gitu kan Nggak juga 9 Atau 11 gitu Nabi Muhammad 12 Kan kayak angka yang Ya biasa-biasa aja gitu 12 Bukan angka cantik Nabi Muhammad lahir Hari Senin Teman-teman suruh ikuti sekalian Yang saya muliakan Hari-hari yang mulia nih ya Oke Dalam Islam hari yang paling mulia apa? Jumat Nabi nggak Jumat lahirnya? Atau Hari yang mulia Buat orang Yahudi waktu itu Orang Yahudi tuh muliain banget hari Sabtu Nabi Muhammad nggak lahir Sabtu Atau orang Nasroni Orang Nasroni tuh mulia-muliain banget hari Minggu hari Ahad Nabi Muhammad nggak lahir hari Ahad Nabi Muhammad lahirnya Senin Kenapa gitu? Kenapa Nabi Muhammad lahir Tidak di hari mulia Tidak di tanggal mulia Tidak di bulan mulia Nah ini guru saya nih Ustaz Abdullah Maulah Khela Ngasih tau saya Bayangin itu ya Saya Halimah Lidrus Umur 14 tahun waktu itu Saya dulu cakep loh Lucu gitu Gemes gitu gemes Meskipun gemesan sekarang sih Ada-ada segitu sekalian Yang saya muliakan Terus Ustaz Abdullah Maulah Khela Cerita Ngasih tau Sama kita gini nih Karena Allah nggak mau Orang menisbatkan kemuliaan Nabi Muhammad Karena tanggal Karena hari Karena bulan Allah nggak mau Ada orang bilang Ya Nabi Muhammad mulia lah Lahirnya aja Hari Jumat Lahirnya aja Tanggal Tiga Lahirnya aja Bulan Bulan Ramadhan Nggak mau Allah nggak mau Ada yang menisbatkan kemuliaan Nabi Muhammad Karena angka Karena hari Karena bulan Nggak mau Allah justru sebaliknya Ingin memuliakan hari Tanggal Bulan Dimana Nabi Muhammad S.A.W. lahir disana Sekarang orang Kalau Senin lahirnya Kita bilang Wah beruntung banget Dia lahirnya Senin nih Insya Allah Bakalan jadi Anak mulia Karena hari Senin Adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Hari Senin Jadi hari mulia Teman-teman Sudikus sekalian Saya lahir Senin Dan saya merasa Saya termuliakan Karena saya lahir Senin Mungkin diantara Kamu-kamu juga Kalau boleh milih Kalau misalnya terus Menikah Hamil Melahirkan Pengennya melahirin Hari apa Senin Kenapa gitu Biar mulia Biar kayak Nabi Muhammad S.A.W. Teman-teman Sudikus sekalian Yang saya muliakan Hari Senin Jadi hari yang mulia Bukan karena Apa-apa Tapi karena Nabi Muhammad Ketika ditanya Wahai Rasul Kenapa Engkau berpuasa Hari Senin Kenapa hari Senin Jadi hari mulia Sehingga Engkau berpuasa Tiap hari Senin Wahai Rasulullah Kenapa Sebegitu nilainya Hari Senin Sampai kau Puasain Tiap hari Senin Kenapa Wahai Rasulullah Nabi Muhammad Menjawab Hari Senin Adalah hari Dimana aku Dilahirkan Jadi Nabi Muhammad Itu bukan Ulang tahun Bahkan Bukan ulang Bulan Tapi ulang Minggu Tiap hari Senin Nabi Muhammad Puasa Sebagai hari Perayaan Kelahiran beliau Di atas Muka bumi ini Itu adalah hari Dimana aku Dilahirkan Maka yang Ngebitah Bitahin Perayaan Maulid Minggir Tiap tahun Kamu Kita ngerayain Maulid aja Dibitah Bitahin Nabi Muhammad Ngerayain Maulidnya Bukan tiap tahun Tapi tiap Minggu Muka Mubitahin juga Ya ampun Masya Allah Teman-teman Sehingga sekalian Seninnya Jadi mulia Karena hari Lahirnya Nabi Muhammad 12 Jadi mulia Karena tanggal Lahirnya Nabi Muhammad Kemudian Robiul Awal Jadi mulia Karena jadi Bulannya Nabi Besar Muhammad Robiul Awal Selamat datang Robiul Awal Senang benar Saya nih Kata Senang benar Saya Memasuk Bulan Robiul Awal Kenapa Gitu Bip Kenapa Demen Bip Robiul Awal Sebab Robiul Awalnya Kita nih Robiul Awalnya Kita nih Kita siapa sih Kita nih Orang Mumin Pecinta Nabi Muhammad Orang Muslim Pecinta Nabi Muhammad Itu Robiul Awalnya Beda Beda Amma Robiul Awalnya Bukan orang Mumin Robiul Awalnya Kita beda Amma Robiul Awalnya Orang Mumin Ngaku Mumin Tapi gak Punya cinta Amma Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Buat mereka Robiul Awalnya Biasa-biasa Aja Tapi buat kita Robiul Awal Adalah Bulan Penuh Bunga Bulan Penuh Kebahagiaan Bulan Yang Wangi Banget Bulan Yang Aromanya Beda Bulan Yang Rasanya Beda Mak Pedigirang Adek-adek Pedigirang Ya kan Begitu ya Bulan Robiul Awal Suaminya Tinggal Manjun Biasanya Nihari Pergi Lagi Nihari Kamu gak Masak Lagi Nihari Saya Nungguin Besek Lagi Masya 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 Allah Suruh Juga Suaminya Biar Pada Hari Maulid Juga Bu Biar Sama Sama Girang Amal Robiul Awal Masya Allah Teman-teman Segini Sekalian Kalau Kamu Perhatikan Enggak Usah Kita-kita Yang Gede Yang Udah Bisa Mencerna Anak-anak Kecil Bulan Robiul Awal Pada Seneng Liatin 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 Atau Seenggaknya Kalau yang Kamu Lihat Ya Kalau yang Terlalu Rame Takut Kedesek Kedesekan Takut Dia Nggak Nyaman Yang Ini Aja Maulid Maulid Yang Masih Bisa Adem Misalnya Gitu Gitu Abah Buzaro Kan Bikinnya Di Menara 165 Kan Adem Itu Kan Gitu Kan Nana Kecil Bawain Gitu Liatin Kasih Dengar Gitu Kan Ya Allah Pulang-pulang Pada Seneng Masya Allah Emang Lain Robiuna Nih Robiul Awalnya Kita Dikruman Jahul Karena Di Bulan Robiul Awal Aroma Nabi Muhammad Sangat Pekat Dik Di Bulan Robiul Awal Aromanya Nabi Muhammad Kental Banget Gitu Kayak Dikit-dikit Nabi Muhammad Dikit-dikit Nabi Muhammad Dicerita-ceritain Tentang Nabi Muhammad Gitu Disebut-sebut Nama Nabi Muhammad Solawatan Kepada Nabi Muhammad Puji-pujian Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhu Sallallahu Dan Jangan Kamu Kira Wah Itu Bidah Orang Indonesia Sallallahu Siapa Dia bilang Dia mainnya Kurang Jauh Yang Begituan Modelnya Yang Suka Bilang Yang Ngerayain Maulid Nabi Muhammad Cuma Orang Indonesia Aja Karena Emang Orang Indonesia Sukaannya Kayak Gitu-gituan Katanya Gitu Katanya Kubu Sebelah Tuh Ada Ada Yang Suka Ngomong Kayak Begitu Main Kurang Jauh Bilangin Suruh Piknik Suruh Piknik Biar Nggak Gila Kerja Mulu Jalan-jalan Woy Healing Suruh Mainnya Jauhan Teman-teman Kalau Kamu Pergi Orang Islam Di India Rame Rame Bikin Perayaan Maulid Orang Islam Di Malaysia Di Singapura Rame Rame Bikin Perayaan Maulid Atau Ada Jauhan Lagi Ke Yaman Rame Teman-teman Ke Mana Lagi Libanon Beirut Semua Banyak Banget Negara Negara Yang Merayakan Dan Berbahagia Dengan Lahirnya Nabi Besar Muhammad Salah Satunya Kalau Saya Tidak Salah Di Abu Dhabi Ada Perayaan Maulid Nabi Muhammad Di Abu Dhabi Atau Di Turki Antik Itu mereka Ada Iring Ngebawa Benda Paling Keramat Teman-teman Kalau Tidak Di Turki Kalau Tidak Di Abu Dhabi Saya Pernah Lihat Youtube Di Iring Di Arak Naik Mobil Oh Mobilnya Yang paling Keren Bawa Di ring Pake Wing Di Arak Ada Apaan Rame Banyak 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 Mobilnya Dihias Dikasih Buat Pengantin Sampai Nyampe Ketempatnya Di Istana Ditaruh Ada Bendanya Sambilan Dibawa Teman-teman Disolawatin Dibawa Dibawa Disibang Teman-teman Ada kaca Dibuka Kacanya Dikeluarin Barangnya Ditaruh Di atas Permadani Karpet Dari emas Dari bludru Sangat Indah Ditaruh Barangnya Diambilkan Apa Tuh Ternyata Barangnya Itu Rambut Diambilin Sisir Disisir Teman-teman Apa itu Rambutnya Nabi Muhammad S.A.W Banyak Usazah Banyak Kok bisa banyak Dikumpulin Panjang Usazah Emang Nabi Muhammad Rambutnya panjang Teman-teman Saya sekalian Taukah Kamu Rambutnya Nabi Muhammad Tetap Memanjang Hingga Saat ini Allah Kayak lagi Mau ngasih Tau Kepada kita Nih Umatnya Nabi Muhammad Wafikum Rasulullah Di antara Kalian Rasulullah Akan Senantiasa Hidup Bersama Dengan Kalian Sampai Sampai Di zaman Kapanpun Baginda Kita Nabi Muhammad Senantiasa Hidup Teman-teman Nabi Muhammad Tidak Pernah Wafat Allah Ada Waktunya Diadakan Ritual Seperti itu Kubu sebelah Mau panas Panas Mau tetap Bit-a-bit Ahin Juga Bodoh Amat Kadang-kadang Saya pikir Kenapa Sampai gitunya Menabi Segala-galak Sampai Segala Ziarah Kemakam Nabi Di bit-ahin Loh Mereka Kesian Gitu Kesian Hiburannya Apa Gitu Kalau adik-adik Ini kan Saya Kalau lagi sedih-sedih Hiburan saya Solawatan Nabi Hiburan saya Hadir majelis Semolid Nabi Hiburan saya Saya dengerin cerita Tentang Nabi Hiburan saya Saya ceritain Tentang Nabi Hiburan saya Saya jadi seneng Saya jadi girang Saya jadi lapang Hati saya Adik-adik Saya kira juga gitu Nah kalau kemudian nih Solawatan Nabi Dibilang bit-ah Puji-puji Nabi Muhammad Dibilang hulu Dibilang berlebihan Kita Mahadir maulid Nabi Muhammad Dikatain bit-ah juga Berdiri baca Salam Kepada Nabi Muhammad Dikata bit-ah juga Ziarah Makam Nabi Muhammad Di Madinah Ya Allah Dikata bit-ah juga Cuma boleh Pergi kerautoh Buat sholat Dua rokaat Lah ngapain Kalau sholat Dua rokaat Mendingan di Masjidil haram Satu rokaatnya Senilai seratus ribu rokaat Tempat yang lain Masjid Nabawi Satu rokaat Senilai seribu rokaat Di tempat yang lain Masa kita pindah Dari seratus ribu rokaat Menuju seribu rokaat Enggak dong Kalau mau hitung-hitungan Pahala Ngapain sholat Mendingan kita salat di masjidil haram Teman-teman Sudikus sekalian Tapi kita akan tetap pergi Ke masjidil Nabawi Kita akan pergi Ke rokaat Sharifah Karena disana Terdapat baginda Nabi besar Muhammad Yang berkata Siapa yang berziarah Datang padaku Sudah aku wafat Nanti Sama Kayak datang Kepadaku Di saat aku Masih hidup Karena sungguhnya Para nabi Tidak ada yang mati Dalam kubur mereka Gitu Hiburan kita Kalau kita punya duit banyak Teman-teman Kita pergi ke Madinah Betul apa enggak Kita pergi Ziarah Kemakam Nabi Muhammad Alihissalatuh Enak Senang Itu adalah Satu-satunya tempat Yang saya Kalau lagi sumpak-sumpak Saya bayangin Aja ada disana Satu-satunya tempat Yang paling Rame Tapi serasa sunyi Satu-satunya Tempat Yang paling Desek-desekan Tapi serasa Sendiri Satu-satunya tempat Yang paling Saya inginkan Untuk datang Lagi Dan lagi Nikmatnya Kalau kita Berlari-lari Sambil Membaca Salawat Menuju Kemakam Nabi Muhammad Sallallahu Alihissalatuh Untuk kemudian Dengan penuh Haru Kita berucap Kepadanya Seraya Memandang Tempat itu Tempat yang Disana Terbaring Manusia Paling indah Paling mulia Disisi Allah Subhanahu Baginda Barakatuh Halimah Ini tidak Tidak dapat Melihat Wahai Rasul Bukankah Engkau Selalu Dapat Melihat Kami Teman-teman Suri ku Sekalian Healing Tertinggi Menurut Saya Obat Terindah Menurut Saya Kebahagiaan Puncak Menurut Saya Menurut Menurut Paling cepat Buat Ngedeketin Kamu Kepada Nabi Muhammad Kamu Pengen Dekat Nabi Muhammad Rabiul Awal Bulannya Kamu Pengen Menuju Nabi Muhammad Bulan Rabiul Awal Bulannya Kamu Pengen Jadi umat Yang Dilihat Sama Nabi Muhammad Rabiul Awal Bulannya Pengen Ngelamar Ngajuin Proposal Daftar Jadi umat Nabi Muhammad Bulan Rabiul Awal Bulannya Adek-adek Mau cari Muka Mau cari Pendekatan Kepada Nabi Muhammad Rabiul Awal Bulannya Yuk Cari Muka Nabi Muhammad Di bulan Rabiul Awal Deketin Nabi Muhammad Cari Muka Gimana Caranya Usazah Mau cari Muka Nabi Muhammad Gimana Caranya Kalau Kita Mau cari Muka 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 Kan Tau Gimana Caranya Misalnya Ada Adek-adek Disini Pengen Jadi orang Dikenal Musazah Lima Pengen Cari Muka Musazah Lima Misalnya Kan Kebayang 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 Masa Enggak Teman-teman Saya Sekali Diket Diketin Bikinin APK Apaan Cari Cari Muka Kalau Misalnya Cari Muka Hadir Pengadian Gak Pernah Gimana Ceritanya Cari Muka Betul Betul Ketemu Ketemu Aja Gak Pernah Gimana Ceritanya Cari Muka Gitu Kan Teman-teman Sekalian Demikian Pula Dengan Nabi Muhammad Cari Muka Nabi Muhammad Ayo Nih Bangsa Yang Suka Model Modelannya Kalau Cinta Suka Cari Muka Kamu Bakal Rugi Kalau Sepanjang Hidup Di Dunia Nide Kamu Cari Muka Nabi Muhammad Gak Bakalan Rugi Gak Bakalan Sia Sia Hidup Kamu Kalau Kamu Berusaha Buat Cari Mukamu Di Hadapan Nabi Muhammad Biar Punya Alasan Buat Ketemu Nabi Muhammad Orang Seneng Cari Alasan Buat Ketemu Ada Caranya Pakai Segala Barang Ketinggalan Biar Bisa Balik Lagi Ketemu Lagi Ada Caranya Buat Ketemu Nama Nabi Muhammad Juga Kamu Mesti Gitu Biar Nanti Kamu Juga Punya Banyak Alasan Buat Layak Ketemu Sama Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Cari Muka Gimana 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 Caranya Tiga Tiga Seenggaknya Nih Bulan Robiul Awal Kamu Cari Lebih Daripada Waktu Waktu Yang Lain Ya Apa Itu Yang Pertama Sebut Sebut Nama Nanya Terus Sebut Sebut Nama Nanya Cari Muka Kamu Setiap Kali Sebut Namanya Kayak Kamu Lagi Whatsapp Atau Kalau Whatsapp Suka Bikin Ribet Orang Oke Kamu Lagi Transfer Kan Bikin Enak Sebut Sebut Namanya Gimana Salawatan Nama Nabi Muhammad Kan Sebut Nama Allah Sebut Nama Nabi Muhammad Kalau Kamu Salawatan Kamu Sebut Nama Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Ada Orang Ngomong Kayak Begini Gak Usah Banyak Salawatan Yang Penting Zikrullah Nyebut Nama Allah Katanya Gitu Yih Dilupa Salawatan Kan Ada Nama Allah Nya Ini Lagi Pikun Bagaimana Orang Kayak Begitu Katanya Gak Usah Banyak Salawatan Gak Sebut Nama Nabi Muhammad Yang Penting Sebut Nama Allah Zikir Zikir Katanya Gitu Dilupa Gak Disebut Salawat Kalau Gak Pak Nyebut Nama Allah Kalau Misalnya Gitu Saya Bilang Kayak Begini Muhammad 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 Salawatan Disebut Salawat Kalau Pak Nyebut Nama Allah Kalau Kamu Bilang Kayak Begini Allah Humma Salli Ala Sayyidina Muhammad Baru Disebut Salawat Karena Ada Nama Allah Nya Disitu Gak Kena Pokoknya Yang namanya Salawatan Harus Nyebut Nama Allah Mau pakai Allah Humma Pakai Ya Rabbi Tetap aja Rabb kan Allah juga Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Wasallim Salawatan Bukan Salawat Teman-teman Sekalian Yang saya Muliakan Salallah Ala Muhammad Salallah Ala Wasallam Harus Harus Pakai Ada Allah Pokoknya Baru Bisa Disebut Salawat Kalau Ada Nyebut Nama Allah Maka Bersalawat Adalah Berzikir Kepada Allah Dan Menyebut Nama Nabi Muhammad Salallahu Alih Walalus Banyak Salawat Tiap Kali Kamu Salawat Tuh Teman-teman Kayak Kamu Lagi Transfer Kamu Transfernya Gak Banyak Seribu Perak Misalnya Tapi Sehari Seratus Tapi Sehari Seribu Nah Kan Jatuhnya Banyak Juga Kalau Kamu Tiap Hari Ditransferin Seratus Ribu Seratus Ribu Seratus Ribu Kamu Lama-lama Pengen Tahu Gak Siapa Sini Kan Begitu Nabi Juga Gitu Nabi Juga Gitu Kalau Ada Orang Banyak Salawatannya Nabi Muhammad Nanti Nabinya Pengen Kenal Nanti Nabinya Jadi Cari Tahu Siapa Sini Orangnya Gitu Ntar Nabinya Kenal Makanya Ada Satu Sheikh Satu Ulama Satu Ustadz Dingimpi Nabi Muhammad Girang Seneng Seneng Pasti Dingimpi Nabi Muhammad Dia Lagi Ada Di depan Pintu Rumahnya Terus Nabi Muhammad Lewat Dipanggil Selamat Aliki Rasulullah Ya Rasulullah Eh Nabinya Jalan Aja Tahu Dicuekin Habis Itu Dia Kebangun Ya Allah Seneng Bener Ngimpi Nabi Muhammad Tapi Sedih Karena Dia Memanggil Nabi Muhammad Nabinya Nggak Noleh Siang Siangan Dipergi Tempat Gurunya Karena Biar Kata Ustadz Ustazah Orang Kalau Mulia Pasti Punya Guru Teman Orang Kalau Bener Ilmunya Bener Berilmu Pasti Punya Guru Kalau Dia Nggak Bisa Nanya Ngurunya Ya Berarti Bukan Guru Yang Bener Sebab Yang Namanya Ustadz Ustazah Kalau Bener Pasti Punya Guru Halo Orang Cerita Dicuekin Ntar Nggak Di Ada 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 Sekalian Akhirnya Akhirnya Nih 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 Jadi Pagi-pagi Dinanya Dih Gurunya Dia bilang Sheikh Ro'ay Turrusul Salallahu Albareha Sheikh Saya Tadi malam Nih 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 Selamat Nih 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 Kayak cuek Ajah gitu Jalan aja gitu Kenapa gitu ya Sheikh Ini Sheikhnya nih Orang Ahlillah Orang yang punya Hubungan sama Allah Orang yang deket Sama Nabi Muhammad Jadi tau urusan Kata Sheikhnya Inna hula Ya Arifu Qobad Nabi itu berarti Belum kenal bener Mereka Kamu Oh gitu Sheikh Iya Nabi berarti Belum kenal sama kamu Kamu belum Dalam perhatiannya Nabi gitu Ibarat Ibarat Cari muka nih Kamu nih Belum di Iniin gitu Nabi Belum dikenalin Secara khusus Nabi kenal Semua umatnya Teman-teman Nabi sayang Semua umatnya Tapi kan ada tuh Yang dikenalin secara khusus Nah kamu belum Terus Sheikh Gimana dong caranya Gimana caranya Guru Biar saya dikenalin Lebih gitu Nabi Muhammad Kamu banyakin aja Baca sholawat Nabi Muhammad Oke setuju Baik Sheikh Jadi ditambahin tuh Yang biasa-biasanya Sholawatan Tiap bangun tidur Sepuluh kali Tiap bangun tidur Sepuluh kali Tambahin lagi Sholawatan Anggur-anggur sholawatan Terus sholawatan Begitu kan Teman-teman Seus sekalian Bener aja Sebulan Dua bulan Tiga bulan Gitu kan Ini bulan Robiul awal Ini mesti nambahin Sholawat kamu tuh Kalau kamu pengen cari muka Nabi Muhammad Beneran deh Pokoknya Percaya deh Apa kata saya Yang banyak sholawatan Bulan Robiul awal Banyakin Akhirnya Satu malam Ngimpi lagi dong Dia ngimpi Kayak Yang sama gitu Kayak dia lagi berdiri Depan rumahnya Kemudian Nabi Muhammad Lewat Depan rumahnya Dipanggil Ya Rasulullah Nabi nya menoleh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ya Rasulullah Kata dia nih Nabi nya menjawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ya Fulan bin Fulan Disebut Namanya Menabi Kirang banget Seneng banget Kayaknya nih Kalau bisa melayang-layang Melayang-layang Itu dia Abis itu dia bilang gitu Dinanya nih Nabi Muhammad Ya Rasulullah Dhaqal yom Ra'aitu kafir manam Wahai Rasulullah Hari itu juga Saya bermimpi Melihatmu Dalam tidur saya Wahai Rasulullah Akan tapi Aku menyapamu Dan kau tidak Menjawab Sapaanku Wahai Rasulullah Nabi Muhammad Menjawab Persis Apa kata syekhnya Kata Nabi Muhammad Dhaqal yom Lam a'rifu Kawad Hari itu Saya belum Mengenalmu Falamma Akhterta Minas Salati Alayya Siratu A'rifu Ketika Kamu Memperbanyak Bersalawat Padaku Aku pun Jadi Mengenalmu Hmm Gampang banget kan Jadi pengen PDKT Menabi Pengen Cari muka Menabi Banyakin Insya Insya Allah Dek Kalau bangun tidur tuh Cobain deh Langsung Salawatan Masa Rasanya beda Rasanya beda Bangun tidur tuh Begitu bangun tidur Alhamdulillah Alhamdulillah Aladiyahiyyana Ba'dama Amatana Wa ilaihi Nusyur Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allah Salli 10 kali aja Gak banyak kan Gak nyampe semenit 10 kali 10 kali doang Udah habis itu turun Gitu kan Wudu apa segala macam Tapi Solawatan tuh 10 kali Rasanya beda Hari kamu tuh Rasanya kayak Kayak adi Nabi Muhammad Gitu Kayak barengan Gitu Insyaallah Nikmat Kalau mau tidur Juga kayak gitu Dek Kalau mau tidur tuh Udah paling terakhir Gitu Habis kamu ngomong Ngomong Apa gitu Habis kamu ngoceh Ngoceh Gitu ya Maksud saya Habis kamu berbacaan Yang lain lain tuh Semuanya tuh Kalau ibarat bayi kan Ngoceh tuh Belum tidur gitu ya Itu kamu berbacaan Baca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah 33 kali Ini kan gitu ya Mau tidur ya Habis kamu baca doanya Tidur Allahumma Rabbini Wabatu Jambi Gitu deh Oh gak pake Oke deh Allahumma Inni Aslam Tu nafsi Ilaik Fawatu Amri Ilaik Walja Tu doh Ilaik Raghubatan Waraghubatan Ilaik Lamal Jawa Lam Jaminkah Ilaik Allahumma Inni Amant Tubi Kitabika Ladi Anzalta Wabina Bik Ladi Arsalta Agak Apal Bismikallahumma Ah Udah nih Kamu baca doa Tuh Mau tidur Akhiri dengan Allahumma Salli Alas Sayyidina Muhammad Wa Alas Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Alas Sayyidina Muhammad Bismikallahumma Kata Nabi Muhammad Kalau ada Apa-apa Makamu Dunia Akhirat Nabi Muhammad Wajib Mengasih syafaat Sama kamu Nabi yang bilang Man Man Salli Alayyah Hinas Ashir Marrat Hinas Bahwa Hina Amsa Wajabat Lahu Syafaati Kata Nabi Siapa yang bersalawat Padaku Sepuluh kali Pagi hari Sepuluh kali Malam hari Maka wajib Baginya Untuk mendapatkan Syafaatku Insya Selebihnya Hari-hari Kamu Pagi Siang Malam Banyakin aja Baca Salawat InsyaAllah Bikin deket kamu Sama Nabi Muhammad Itu satu Yang kedua Ada-ada Sebagian Cobain Periksa lagi Sunnah-sunnah Nabi yang bisa Kamu kerjain Jangan ditinggalin Periksain lagi aja Masuk kamar mandi Kaki kiri Keluar kaki kanan Masuk ruangan Kaki kanan Keluar kaki kiri Gitu kan Kayak Makan dengan Tangan kanan Gitu ya Minum Pegangnya Pakai tangan Kanan Awali dengan Bismillah Akhiri dengan Hamdallah Gitu-gitu kan Kayak Untuk sebelum Tidur Gitu Sunnah-sunnah Yang selama ini Kamu bisa kerjain Atau jangan Tinggalin Gitu Coba periksa lagi Gitu Periksain lagi Ini yang mana nih Sunnah-sunnah Yang selama ini Saya suka Gak ngehin Gitu kan Kayak gak Kurang perhatian Gitu Kamu perhatiin lagi Itu yang kedua Itu juga Ngedeketin Man ahya sunnati Indafasadi ummati Falahu ajur mi'at syahid Tanda biasa Siapa yang Menghidupkan Sunnahku Di saat yang lain Gak peduli Sama sunnah-sunnahku Saat kerusakan umat Maka dia mendapatkan Pahala Seratus orang Mati syahid Berjuang Makna perjuangan Gitu teman-teman Kemudian yang ketiganya Nah ini juga Jangan ditinggal Hadirin Perayaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W Yang diadakan Di sekitarmu Ini kan Teman-teman nih Yang disini nih Yang di Indonesia Yang di Jakarta Maksud saya Alhamdulillah Gak kurang-kurang Perayaan Majelis Maulid Diadakan di kota kita Tercinta ini Gitu kan ya Jadinya seneng dong Kita bisa hadir Al-Hawi Kita bisa hadir Kuitang Kita bisa hadir Luar Batang Kan gitu ya Seneng dong Kita bisa hadir Ketika Ababuzahro Bikin perayaan Maulid Gitu ya Di Menara 165 Insyaallah Gitu kan Nanti Saya juga Kalau bikin maulid Adek-adek hadir juga Insyaallah Bikinnya hari minggu Jadi yang Sekolah-sekolah juga Berbisa hadir Gitu kan Hadir Dimana Maksud saya bikinnya Pokoknya tempatnya yang gede deh Pokoknya Yang gede Yang gede Biar semuanya Berbisa dateng Biar semuanya Bada dapat duduk Gitu maksud saya Kesian Kesian Saya kemarin Bikin acara Banyak yang gak dapat duduk Banyak yang disuruh pulang Kemarin tuh Di menara 165 ya Adal Perasaan saya Kayak udah gede gitu Gak cukup juga Ternyata Alhamdulillah Caranya hubabah Kemarin Nah ini kita mau bikin Yang lebih gedean deh Gitu kan Hadir insyaallah ya Hadir ya insyaallah Baik teman-teman Saya sekalian Kenapa sih Ustazah mesti hadir Perayaan-perayaan Maulid Emang gak bisa gitu Saya baca maulid Aja sendirian di rumah Misalnya gitu ya Beda deh Beda Itu tuh Katanya Ustazah Aisyah Ummu Ali bin Muhammad Al-Habshi Kemarin Nah itu Beliau Nyampein tuh Katanya beliau Kata Habib Umar bin Hafidh Perumpamaan Perbedaan Antara kita Ngerjain Ibadah sendiri Sama ngerjain Ibadah bareng-bareng Itu kayak Kita punya kebon Ya Kebon kita gede nih Ceritanya Mau kita siramin Air gitu kan Kalau kita sendirian tuh Kayak kita Ngambil air Nimbak Dari sumur Ya ampun deh Mane capek Nimbak Dapet satu ember Ya ampun Satu pohon tuh Gak cukup juga Satu ember Masih lagi Kita timbak lagi Buat naro Satu Pohon lagi Gitu Eh kita punya Pohonnya Misalnya 500 pohon Ya ampun Perlu berapa hari Buat nyiramin Semuanya Tapi Kalau kita lagi Bareng-barengan Itu kayak hujan turun Kalau hujan Kalau turun Berberberberberberber semenit basah semua pernah lihat gak ada orang nyiram pohon pas lagi hujan betapa sangat tidak bergunanya kan gitu ya ah udah disiramin sama hujan udah tenang aja teman-teman sehingga sekalian 5 menit cukup buat ngebasahin semuanya hatimu kayak begitu ibadahmu kalau rame-ramean 5 menit aja udah cukup buat bikin basah kerontang hatimu 5 menit aja ibadah pantes diterima sama Allah kalau udah bareng-barengan tuh hujannya banyak rahmatnya banyak karunia Allahnya banyak gak bisa tuh dibandingin sama saat kita sendirian lagian ya dek ya apalagi kalau maulid tuh saya muda dah kalau maulid tuh enakan rame-rame kenapa gitu kalau sendirian siapa kita gitu kayak kita lagi datang ke nabi sendirian kan kayak pantes-pantesnya siapa inti gitu kan iya gak? tapi kalau lagi rame-rame kita kayak lagi bilang rombongan loh rasul rombongan loh rasul tuh liatin tuh ada yang hafal quran tuh liatin tuh ada anak yatim tuh liatin tuh ada janda-janda jangan salah nabi muhammad tuh sama janda sayang apalagi kalau jandanya baik-baik kagak genit oh sayang nabi sama dia nabi udah namain dirinya saya nih kata nabi muhammad bapaknya janda-janda saya bapaknya anak-anak yatim juga jadi kalau janda-janda tuh hati-hati loh dia punya bapak nabi muhammad kalau ngadu mau nabi muhammad janda tuh lebih didengerin ngadunya mau bapaknya iya kan? lebih didengerin makanya kita ke rombongan kan wah apalagi yang hadir gitu kan seribu, dua ribu, tiga ribu orang empat ribu orang hadir maulid nih rame-rame jandanya berapa banyak coba? banyak jandanya kagak bakalan ditolak dah yakin saya yakin saya gak bakalan ditolak apalagi ini kan di Jakarta ya gak? syarifah banyak syarifah itu nasabnya nyambung menabi dek biar katik gimana cucu didatengin sama cucunya kagak bakalan ditolak sama kakeknya betul gak? apalagi cucunya rame wah gak bakalan ditolak dah angkanya dah jangan lewatkan kalau lagi bulan maulid hadir maulid jangan lewatkan itu udah pasti dihadirin pasti saya yakin banget dah pasti dihadirin sama Nabi Muhammad Nabi Muhammad kalau udah hadir nih dek nih suka gak peduli siapa kita semuanya diterima kalau kita hadirnya itu rombongan Nabi Muhammad hadir diterima semuanya makanya pas lagi kiam tuh terus kita bilang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika itu mungkin banget buat Nabi Muhammadnya tuh hadir terus jawab gitu Waalaikumsalam Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullah siapa tau aja gini Waalaikumsalam Warahmatullah Halimah Waalaikumsalam Warahmatullah Samira Waalaikumsalam Warahmatullah gitu siapa tau siapa tau siapa tau siapa tau namamu disebut dan kalau udah namamu disebut teman-teman saya sekalian siap-siap untuk kamu diperkenankan mengucapkan salam langsung dihadapannya di Padang Mahsyar nanti dan kalau kamu menjadi salah satunya yang bisa diperkenankan ucap salam langsung dihadapan Nabi Muhammad itu adalah tiket kebahagiaan hidupmu tiket keselamatanmu tiket kebahagiaanmu dari Mahsyar sampai surga Allah subhanahu wa ta'ala caket banget dah makanya udah dah tuh hadirin majlis-majlis maulid apalagi kalau pas abisnya itu kan kamu doa tuh Ya Allah ampunin apa dosa saya ya Allah banyak dosa saya tuh banyak banget ampunin dong ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah itu sangat mungkin banget buat Nabi Muhammad ikut menengadahkan tangan dan berdoa ya Allah ampuni umat saya semuanya ya Allah ini yang ada disini ampunin semuanya ya Allah ampunin dosanya Allah gitu nah kuda Nabi Muhammad yang berdoa ya gak salah lagi pasti 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 kalian akan mendapati Allah mengampuni dosa kalian dan menyayangi kalian makanya yuk adik-adik hadirin majlis-majlis maulid jangan mau terlewatkan jangan mau gak kebagian usada masalahnya itu saya lagi ada arisan iya udah arisan kagak hadir kenapa-napa udah tinggalin aja arisannya dulu kalau pas gak lagi ngebarengin tanggalnya maulid tinggalin usada tapi setelah sekolah ya saya gak enak ya mau ngomong suruh bolos udah pokoknya masing-masing ngerti sendiri aja dah masing-masing ngertiin sendiri aja karena ilmu bisa dicari tapi berkah syafaat kadang-kadang kalau gak waktunya turun susah mau dituruninnya gitu jadi insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir perayaan maulid Nabi Muhammad alaihissalawassalam gitu ya pilih-pilih gak harus semuanya pilih-pilih tapi yang pasti itu tempat-tempat keramat kalau ngadain majlis maulid jangan ditinggalin termasuk juga kalau kita majlis alim kita ngadain maulid jangan ditinggalin gitu juga ya termasuk kalau ustazahnya bikin maulid jangan ditinggalin juga gitu kan insyaallah mudah-mudahan ya kita semuanya bisa beramai-ramai bersuka cita dalam bulan Robiul Awal menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita hingga beliau berkenan ada bersama dengan kita hingga kelak di hari akhirat kita berada di belakang beliau insyaallah amin ya Rabbal Alamin Rabbana dalam na'an Fusana wailam tangfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fi dunia hasanah wafil akhirat hasanah wakina adhaban nar da'wawun fi subhanakallahumma watahiyyatun fi hasalam akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa ilah hadratin Nabi Al-Fatiha terima kasih Terima kasih telah menonton